Saudara Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan Iyub Batubara kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Hal ini disampaikan Bahlil saat mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Bahlil menegaskan jika tidak lama lagi akan menekan izin usaha pertambangan kepada PBNU. Pemerintah sebelumnya sudah membuka keran perizinan tambang kepada Ormas melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bahlil mengklaim pemberian konsesi tambang batubara pada PBNU sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo. Kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.